R.M. Ibu rumah tangga asal Bandar Lampung ini harus berurusan dengan yang berwajib. Dia ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Leman karena nekat menjadi kurir narkoba jenis sabu. Penangkapan terhadap wanita 40 tahun tersebut berawal dari informasi adanya kurir sabu yang akan mengirimkan narkoba dari Jakarta ke Yogyakarta melalui jalan darat dan transit di Boyolali. Bersama tersangka polisi mengita lebih dari setengah kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Kepada polisi, R.M. mengaku dia nekat menjadi kurir narkoba karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dia harus menghidupi ketiga orang anaknya karena suaminya harus menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan atas kasus yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, R.M. dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah.